Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada, selamat datang kembali di Renungan Kristen siang hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita roh kudus, melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kekal, mulia, dan penuh kasih sayang, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan, serta dapat memulai aktivitas kami dengan baik, pada siang hari ini, kami mau mendengarkan firmanmu. Berbicara lah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Saudara yang terkasih, ayat emas renungan kita hari ini, terambil dari Masmur 118 ayat yang ke-17, Masmur 118 ayat 17. Judul renungan kita hari ini adalah, Percayalah kuasa Tuhan, ditulis oleh, Craig von Busek, saudara yang terkasih, istirahat di tempat tidur, kata dokter Omar. Pendarahan disebabkan oleh Placenta Previa, suatu kondisi di mana Placenta, terletak terlalu dekat dengan pembukaan rahim, kecuali jika dibalik, kemungkinan Anda akan kehilangan bayi ini. Anda memang tidak harus selalu mendengar, dan mengikuti apa kata dokter Anda, bahkan tidak usah mempercayainya sama sekali. Tapi Anda juga tetap harus mempertimbangkannya. Anda mengenal siapa diri Anda, Anda adalah bagian dari pasukan Tuhan, satu-satunya Tuhan yang sejati, sang pencipta alam semesta. Ya Anda tahu siapa Anda, tetapi kata-katanya harus dipertimbangkan. Sementara ada kata-kata yang mengancam pikiran Anda, dan membuat hati Anda tersulut. Karena itulah kata-kata kehidupan, akan jauh lebih menyenangkan pikiran, maupun hati Anda. Seperti contoh, aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Masmur 118 ayat 17 Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan, akan engkau buktikan salah. Yesaya 54 ayat 17 Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Roma 8 ayat 31 Berjuang? Ya, kita akan melakukannya. Ya, kita akan mempertimbangkan kata-kata ini, dan kita akan berbicara kembali di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama di atas segala nama. Meskipun senjata perang kita tidak bersifat fisik, kita tidak akan menguji Allah kita dengan kebodohan. Ya, kita percaya bahwa Tuhan mampu menyembuhkan melalui seorang dokter, atau melalui cara apapun yang dia pilih. Setelah dua hari terbaring di ranjang, pendarahan kembali terjadi. Tiga, empat, lima hari tidak ada perubahan. Kami melewatkan gereja ke enam kalinya, dan kami meminta rekan seiman untuk berdoa. Hari ke tujuh belum juga ada perubahan. Lalu telepon berdering, kami sudah mencari Tuhan untuk kesembuhan. Kami sudah membaca buku yang bicara tentang kuasa doa, kata mereka kepada kami. Ya, berdoa, saya mengingat konsep itu dari gereja. Musik penyembahan berputar, dan memberi ketenangan dan inspirasi. Musik ini menghantar Anda ke hadirat Tuhan. Kami memutuskan untuk memainkan salah satunya, saat kami memandikan bayi kami sembari berdoa. Pertempuran ini adalah milik Tuhan. Satu persatu kami berdoa, saat roh kudus menaruh kata-kata di dalam hati kami. Setelah selesai, kami menyembah bersama dan berdoa dalam bahasa roh. Membiarkan roh kudus berdoa melalui kami. Kemudian yang lain berdoa, dan menyatakan janji-janji Tuhan atas bayi dan ibunya. Saya mulai bernubuat, anak ini akan hidup dan tidak akan mati. Dan akan menyatakan kemuliaan Allah. Karena anak ini akan memiliki roh Daud dalam dirinya. Dia tidak akan menghindar dari singa atau beruang. Dia tidak akan membiarkan kata-kata raksasa itu terjadi. Dia akan memiliki roh pejuang di dalam dirinya. Roh Tuhan yang hidup akan ada padanya. Dan di dalam nama Yesus yang berkuasa. Hal itu akan terjadi. Lalu 20 menit berlalu, semuanya senyap. Namun tiba-tiba seseorang berbicara. Ketika kamu menyampaikan firman Tuhan itu, saya merasa seperti Tuhan berkata, bahwa bayi ini adalah laki-laki. Setiap orang di ruangan itu percaya, bahwa semua orang mengalami Tuhan, kami pecah dengan air mata. Lalu dua hari kemudian, saat kembali mengunjungi dokter itu, dia mulai berkata-kata, Aku tidak tahu harus berkata apa. Plasenta tidak lagi terganggu dan pendarahan sudah berhenti. Kami semua tersenyum dan memuji Tuhan, nama di atas segala nama, saudara yang terkasih. Saat ini, David sudah kelas tiga. Gurunya memberi tahu kami, bahwa dia adalah anak yang pintar. Dia bisa menyelesaikan taman kanak-kanak. Dalam waktu setengah tahun, marilah kita renungkan. Jadi melalui keajaiban yang dialami oleh David, siapa yang seharusnya kita percaya? Apakah ucapan si iblis, dengan beragam ancamannya yang mengganggu pikiran dan hati, atau ucapan Tuhan yang menghasilkan kehidupan? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikian renungan firman Tuhan, pada siang hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas di siang hari ini, mari kita berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak kami di surga, terima kasih atas kebaikan, yang telah engkau tunjukkan kepada kami. Kami juga bersyukur Tuhan, atas pertolonganmu, penyertamu, dan atas berkatmu di dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan, pada siang hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatmu, selalu baru setiap hari. Besar kesetiaanmu Tuhan di dalam hidup kami, terima kasih buat firmanmu, pada siang hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firmanmu. Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, firmanmu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firmanmu ya Tuhan, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih engkau berikan, kami mau pakai untuk hormat. Dan kemuliaan namamu, segala pergumulan dan persoalan hidup kami, kami serahkan di dalam tanganmu, engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu, Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku. Yang sudah mendengarkan renungan firmanmu hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka. Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus, kiranya engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindunganmu ya Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada siang hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih, buat perlindunganmu di sepanjang waktu yang telah kami lewati. Siang hari ini, kami akan melanjutkan aktivitas sebagaimana mestinya, kami yakin dan percaya, Perlindunganmu tetap ada di dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.